Hai semuanya sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan berita-berita nariknya ya guys Oke thank you guys jangan lupa ya guys di subscribe guys Hai Parimah Fahri Hamza mengatakan Prabowo lebih berjasa soal dana desa ketimbang Jokowi sumber dari CNN Indonesia.com Wakil Ketua LPR Fahri Hamza mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat berjasa ketimbang perabosan di Jokowi Dodo dalam implementasi undang-undang desa sekaligus alokasi dana desa. Pernyataan Fahri disampaikan untuk membantah klaim menteri dalam negeri Cahyokumoholo yang mengesankan kebijakan anggaran dana desa dikeluarkan sejak era Jokowi menjadi presiden. Itu salah. Pak Jokowi justru tak terlibat dana desa. Mana yang berjasa apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Ya Pak Prabowo yang lebih berjasa kata Pahri di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat. Pak Prabowo memiliki peran strategis dalam merealisasikan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Parlemen. Prabowo dalam hal ini berperan sebagai promotor untuk menggerakkan seluruh fraksi Gerindra di DPR menyetujui undang-undang tersebut. Selain itu Pak Ritur menyebut Prabowo menjadi pihak yang pertama kali mempelapori pelapora program satu miliar satu desa di kampanye Pilpres 2014 silam. Karena Pak Prabowo pertama dia termasuk promotor undang-undang desa. Kedua dalam Pilpres lalu dia berjanji anggaran satu miliar satu desa kata dia. Pak Ritur mengatakan anggaran dana desa diimplementasikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBI dalam pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus 2014 lalu. Anggaran desa pertama dicantumkan oleh SBI untuk tahun 2015 dalam pidato nota keuangan 16 Agustus 2014 dan lalu Pak Prabowo mendukung pencantuman 9 triliun untuk alokasi dana desa kata dia. Fahri mengatakan saat berumusan undang-undang desa itu Jokowi belum memiliki keuangan kekuasaan apapun untuk berhubungan dengan DPR sebab kala itu Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah Pak Jokowi belum jadi apa-apa saat itu artinya dia berhubungan dengan DPR dengan proses legislasi kata Pahri. Selamat datang di CNN Indonesia.com dan bagaimana kebetulan Anda?